Akibat kualitas udara di wilayah Kabupaten Moro Jambi yang masuk dalam kategori tidak sehat, seluruh siswa di tingkat sekolah dasar mulai dianjurkan memakai masker saat belajar di kelas maupun kegiatan di luar kelas. Hal ini dilakukan seiring dengan paparan kabut asap. Akibat kualitas udara tidak sehat karena pengaruh kabut asap di wilayah Kabupaten Moro Jambi, seluruh siswa sekolah dasar di wilayah Moro Jambi dianjurkan memakai masker. Saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun aktivitas di luar kelas. Hal ini terkait dengan kualitas udara di wilayah Moro Jambi masih dalam kategori tidak sehat akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi juga telah mengeluarkan surat edaran kepada sekolah dan seluruh lembaga pendidikan untuk memakai masker saat di dalam kelas serta mengurangi aktivitas siswa di luar kelas. Pagi hari ini kita sudah berkoneksi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang kondisi udara di wilayah Kabupaten Moro Jambi yang sudah memasuki kategori tidak sehat. Sehingga kita sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kesatuan pendidikan yang ada di Kepala Dinas Pendidikan untuk mengurangi aktivitas siswa-siswi di luar ruangan. Jadi banyak belajar di dalam ruangan dan tetap menggunakan masker. Kita tidak melihat perkembangan cacang di hari ini. Kegiatan belajar-mengajar di SD 7.6 Dalawah Darat ini masih normal, tetapi kegiatannya masih banyak yang kami lakukan di dalam kelas. Jadi kami kurangi dengan kegiatan di luar. Kami mengambil kebijakan seperti itu melihat kondisi udara yang tidak sehat lagi bagi anak-anak. Dan kami juga sudah menghimbau kepada anak-anak untuk menggunakan masker apabila di luar ruangan. Diketahui pihak PMKG wilayah Jambi sejak kemarin menyatakan kualitas udara Jambi masuk dalam kategori tidak sehat, imbas dari kebut asap kebakaran lahan di wilayah tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, Laporka